Benar-benar, ya boleh dikatakan teknologi yang baru akhirnya memang sebagian ada gagap terhadap teknologi dan untuk mengupload itu memang ada kesulitan. Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungkutan Suara atau KPPS di Tempat Pemungkutan Suara 42, Desa Amargasari Tiga Raksa Kabupaten Tangerang, Irwanto menyampaikan apresiasi atas perbaikan signifikan dalam proses pemilu 2024, terutama setelah adanya modifikasi yang dilakukan oleh pemerintah. Irwanto menilai bahwa pemilihan kali ini berjalan lebih efisien dibandingkan dengan pemilu 2019, terutama dalam hal mengunggah hasil rekapan secara online. Pada kegiatan tahun 2024 ini, dari segi perbaikan untuk Kelompok Penyelenggara Pemungkutan Suara atau KPPS, sudah lebih baik daripada tahun 2019. Sampai dengan detik ini, jam ini, justru kita lebih cepat selesai dibandingkan dengan tahun 2019 yang memakan waktu cukup lama. Kita berterima kasih kepada pemerintah yang memodifikasi proses pemilihan umum di 2024. Proses pemungkutan suara di TPS 42 disoroti oleh Irwanto karena anggota KPPS-nya bekerja dengan cepat, kompak, dan solid. Hal ini menurut Irwanto telah memberikan kontribusi positif terhadap kelancaran dan kecepatan proses pemungkutan suara di tempatnya. Cukup baik sekali ya, karena memang selain memang kita solid di KPPS sendiri, warga sendiri disini pun cukup membantu. Kemudian koordinasi kita dengan PPS Desa Margasari maupun PPS yang ada di Kecamatan Tiga Raksa, itu menurut-menurut cukup membantu kita. Contoh misalnya kita beberapa jam yang lalu kehilangan, bukan kehilangan, kekurangan surat suara dan cepat di cover dari PPS Desa Margasari. Sehingga kita benar-benar berterima kasih. Artinya kita melihat kerjasama tim yang kita andalkan selama ini, ini luar biasa sekali. Selain itu, Irwanto juga meminta perhatian khusus dari pemerintah terkait kebutuhan penggunaan sistem baru dalam hasil rekapan pemilu. Meskipun beberapa anggota KPPS di TPS 42 masih menghadapi kesulitan dalam menggunakan teknologi, terutama dalam mengunggah hasil rekapan, namun Irwanto mencatat bahwa di antara mereka terdapat beberapa yang memiliki keahlian di bidang IT sehingga mampu mengatasi kendala tersebut. Ya, dia harus lakukan perbaikan lagi terkait dengan sistem yang baru dengan menggunakan si rekap ini. Rata-rata yang saya bilang adalah banyak memang dari kelompok penggunaan suara ini, ini benar-benar ya boleh dikatakan teknologi yang baru. Akhirnya memang sebagian ada gagap terhadap teknologi dan untuk mengupload itu memang ada kesulitan. Tapi itu kita bisa atasi karena memang di kelompok kami di TPS 42 Desa Margasari ini di Kabupaten Tangerang, kita punya kelompok punya ada beberapa anak muda memang yang kuat di IT. Sehingga itu kita bisa antisipasi sampai dengan saat ini dari KPPS yang ada di Desa Margasari ternyata KPPS 42 yang benar-benar luar biasa cepat menyelesaikan untuk pelaporan baik itu secara manual maupun secara online. 117 Indonesia! 217 Indonesia! 24 Terima kasih telah menonton!